Perbedaannya sih dong merencanakan anak pertama dengan merencanakan anak selanjutnya gitu. Prosesnya apakah sama aja ini. Dari sisi medis atau dari sisi, apa nih Mbak Mari? Dari sisi medis dong. Oh dari sisi medis. Kalau misalnya untuk anak selanjutnya apakah ada tentang waktu khusus yang direkomendasikan atau seperti apa gitu. Ada program pemerintah yang namanya 1000 HPK. 1000 Hari Pertama Kehidupan Mbak Maria. Nah jadi ini adalah salah satu program yang memang cukup baik dan sudah dipikirkan, sudah direncanakan untuk memastikan kualitas dari ibu dan kualitas dari anak-anak yang dilahirkannya. Kenapa 1000 Hari Pertama Kehidupan? Karena di 1000 Hari Pertama Kehidupan itu waktunya untuk ibu nih ya, untuk ibu waktunya untuk pemulihan. Untuk anak adalah masa-masa di mana anak memerlukan asi dan juga memerlukan perhatian. Nah ini juga salah satu program untuk mencegah terjadinya stunting, Mbak Maria. Ini juga salah satu program yang komponen untuk, salah satu program untuk mencegah stunting. Nah ini yang perlu dipikirkan. Jadi kalau mau punya anak lagi, at least jaraknya dari kakaknya ya 1000 hari sejak kelahiran kakaknya gitu ya. Jadi kira-kira ya 2 tahun lebih lah Mbak Maria. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.